Kualitas Bahan Makanan Kualitas Bahan Makanan Terhadap Kualitas Hasil Masakan Nah Apakah Benar Demikian Karena Memang Ini Ketika Ketika Muncul Permasalah ini Selalu Menjadi Perdebatan Sangit Kawan-kawan Semoga Aku Bisa Memberikan Semacam Kesimpulan Katakanlah Aku Akan Mencoba Untuk Mengeksperimentkan Apa Benar Kualitas Bahan Berpengaruh Dengan Kualitas Kualitas Hasil Masakannya Nah Apa Dia Maksud Kualitas Bahan Yang Dimaksud Ini Gini Kan Ada Kayak Telur Kualitas Biasa Telur Kualitas Excellent Sama Telur Kualitas Golden Ya Kan Nah Ada Juga Susu Kecil Ada Susu L Atau Susu Gold Gitu Kan Nah Itu Tinggal Aku Maksud Kayak Gitu Ada Lagi Kalau Misalkan Yang Susu Bisa Jadi Keju Iyo Keju Sudah Itu Keju Itu Bisa Jadi Keju Keju Yang Kecil Gimana Di Sini Keju Yang Kecil Keju Yang Besar Keju Yang Golden Nah Sekarang Aku Akan Ngebuktikan Dan Kita Akan Saksikan Hasil Buku Buktiannya Apakah Benar Mengganti Mengganti Yang Kualitas Ini Dengan Dengan Kualitas Yang Ini Apakah Akan Mempengaruhi Hasil Masakannya Kita Akan Mulai Eksperimennya Dari Sekarang Ada Tiga Bahan Seperti Yang Tadi Aku Bilang Ada Tiga Bahan Yang Akan Aku Jicobakan Pertama Telur Kedua Susu Ketiga Keju Dan Kita Akan Memakai Resep Yang Biasa Saja Ya Resep Yang Biasa Saja Aku Punya Banyak Resep Tapi Kita Akan Mengunci Ketiga Eksperimen Sebenarnya Empat Tapi Nanti Tiga Eksperimen Utama Aku Akan Memasak Boiled Egg Atau Telur Apa Itu Telur Rebus Ya Telur Rebus Nah Aku Akan Mulai Dengan Telur Biasa By The Way Ini Pasti Ada Pertanyaan Gimana Cara Mengetahui Skornya Skor Katakanlah Variable Bahwa Ini Memang Hasil Masakannya Akan Tinggi Skornya Ini Akan Rendah Skornya Mohon Maaf Nih Mohon Maaf Nih Dengan Sangat Terpaksa Dengan Sangat Terpaksa Cheat Engine Akan Ku Piker Kauan-Kauan Kalau Kalian Tidak Setuju Saya Mau Bisa Apa Gitu Karena Inilah Alat Yang Bisa Ngebantu Saya Untuk Ngejawab Pertanyaan Seperti Ini Karena Ini Bener-bener Di Belakang Sistem Aku Cerita-Cerita Dikit Ini Misal Staminameter Aku Buat 0 Misalkan Terus Disini Ada Edit Value Slot 1 Slot 2 Ini Value Yang Ada Dalam Tas Nanti Aku Akan Jabarkan Dulu Gimana Cara Melihat Skornya Misalnya Aku Punya Bahan Masakan Seperti Ini Nah Gitu Nah Itu Kan Gini Untuk Dikasih Diketahu ya Nah Yang Edit Value Slot 1 2 3 4 5 6 7 8 Itu Sayang Banget Untuk Angka Value Itu Dalam Bentuk Heksadesimal Nah Ini Agak Sulit Aku Nang Jelas Kenyo Jadi Di Computer Science Itu Ada Istilah Namanya Desimal Ada Yang Namanya Heksadesimal Ini Bukan Desimal Yang 0,1 0,10 0,39 0,69 Bukan Bukan Seperti Itu Ada Istilah Di Dunia Science Computer Yaitu Variable Desimal Sama Heksadesimal Nah Kocaknya Untuk Yang Point Ini Itu Memakai Satuan Heksadesimal Kawan-kawan Tapi Dengan Memakai Bantuan Daripada Kalkulator Bagian Programmer Ini Kalkulator Di Komputer Windows Ya Komputer Windows Ini Aku Ada Fitur Biasanya Kan Komputer Kayak Gini Kan Kalkulator Tapi Kita Bisa Ganti Menjadi Komputer Bagian Programmer Nah Aku Akan Fokus Ke Heksa Disitu Tertelah Di Cheat Engine Kalau Anda Perhatikan Itu Angkanya 14 Kalau Aku Ketik Arahkan Ke Heksadesimal Terus Aku Ketik 14 Maka Aku Akan Mendapat Angka Desimalnya 20 Nah Nah Ternyata Ini Akan Menjadi Angka Ini Angka Skor Penambahan Stamina Kita Akan Buktikan Aku Akan Memberi Aku Akan Nah Lihat Ya Slot 1 Kalau Aku Geser Misalkan Ke Slot 7 Misal Yang Tadinya Disini Jadi Disini Eh Slot 3 Sorry Slot 3 Coba Aku Ganti Dengan Slot 7 Berarti Aku Pindah Kesini Terserah Slot Mana Yang Akan Aku Pakai Terlepas Daripada Itu Sekarang Gini Anda Akan Lihat Staminameter Aku Buat 0 Dan Kocak Dan Ini Dengan Satuan Desimal Kalau Yang Ini Satuan Heksadesimal Khusus Yang Staminameter Itu Satuannya Desimal Aku Akan Memakan Tadi 14 Heksadesimal Tadi 14 Heksadesimal Ketika Dikonversikan Akan Menjadi 20 Desimal Dan Kita Akan Lihat Lah Tolol Tolol Abis Sorry Kawan-kawan Kocak Betul Malah Masak Lagi Aku Agak Lain Haha Malah Aku Lempar Satu Dua Tiga Kita Makan Kawan-kawan Jadi 20 Yang Tadi Kan 14 Tadi Skor 14 Desimal Ketika Dimakan Jadi 20 Yang Menting Apapun Itu Penambahan Angka Stamina Itu Didasari Dengan Jadi Tolak Ukur Kualitas Bahan Masakan Kita By the way Untuk Program Kalkulator Kita Tutup Dulu Dan Sekarang Kita Kembali Ke Pembahasan Utamanya Yaitu Mengetahui Apakah Ada Pengaruh Kualitas Bahan Dengan Hasil Masakan Kita Akan Mulai Dari Telur Terlebih Dahulu Aku Akan Memakai Boiled Egg Dan Aku Akan Memakai Resep Se Biasa Mungkin Tapi Kita Gak Siap Pastikan Dulu Untuk Telur Ini Kita Baca Baik-Baik Kawan-kawan Ya Kualitasnya Normal Ini Akan Menjadi Kualitas Yang Paling Rendah Dan Kita Akan Coba Untuk Memasak Telur Ini Kita Percepat Ayo Sekornya 14 Desimal Dan Kalau Dikalkulasikan Sekali Lagi Kita Kalkulasikan Heksadesimal 14 Ketika Dikonversi Jadinya 20 Desimal Oke Dan Sekarang Kita Akan Memakai Telur Emas Apa Yang Akan Terjadi Terjadilah Agak Lain Boiled Egg Kita Ganti Telur Telur Mas Tidak Usah Tidak Usah Tes Yang Ini Dari Yang Paling Bawah Sampai Yang Paling Tinggi Kita Akan Coba Bandingkan Kedua Ini Apa Hasilnya Saksikan Kawan-kawan It's Done Biasanya Kan Kalau Memang Kualitas Apa Tuh Hasil Masakannya Itu Ningkat Biasanya Kan Ada Tulisan Resep Ini Ternengar Lebih Baik Atau Tercatat Lebih Baik Ini Kagak Langsung Tiba-Tiba It's Done Ini Secara Teori Secara Logika Ini Berarti Tidak Ada Penambahan Kualitas Sekarang Kita Buktikan Ini Ketika Aku Masukkan Ini Ini Kan Telur Kualitas Biasa Dan Ini Telur Kualitas Golden Kita Akan Lihat Ketika Aku Pindahkan Berapa Skor Value Ininya Kualitas Masakannya Dan Kita Akan Lihat Satu Dua Tiga Dan Ternyata 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 Skornya Sama A Kawan-kawan Skornya Sama A Ya Gitu Mau Bukti Kita Coba Perbaiki Resep Kita Cuy Maksud Dari Perbaiki Resep Kita Adalah Begini Coba Aku Masak Lagi Telur Telur Rebus Boiled Egg Tapi Kita Tambahin Satu Variasi Yaitu Kita Akan Tambahkan Bumbu Salt Atau Garam Ya Kurang Lebih Gitu Tetap Kita Pakai Kualitas Yang Yang Biasa Dulu Yang Normal Kawan-kawan Nah Ini Biar Kalian Saksikan Aduh Salah Kayak Lagi Kita Pastikan Ini Nah Oke Kita Akan Start Kalau Memang Meningkat Hak Kualitas Maka Akan Ada Tulisan Seperti Ini Look Better Than The One Before But Rewind The Resep Jadi Kita Dapat Resep Catatan Baru Dan Kita Akan Lihat Apa Bedanya Nih Ini Telur Yang Biasa Ya Ini Telur Biasa Tanpa Garam Ini Telur Golden Tanpa Garam Ini Telur Biasa Dengan Garam Kita Akan Pindahkan Ke Slot 3 Dan Kalian Saksikan Berapa Skor Kualitas Resep Hasil Masakannya Satu Dua Tiga Dan Eh Lupa Sorry Tujuh Belas Tujuh Belas Kalau Kita Kalkulasikan Heksadesimalnya Satu Tujuh Ulangi Dulu Satu Tujuh Ternyata Penambahan Skornya Yang Tadi 20 Jadi 23 Mau Bukti Kita Save Tate Dulu Kali Iya Kita Save Tate Dulu Save Tate Disini Kita Makan Ini Apakah Benar 23 Benar Dong 23 23 Angka Penambahan Staminanya Lanjut Kita Love Tate Dulu Bisa Pusing Dan Sekarang Kita Akan Coba Ini Tunggu Bentar Kita Akan Memakai Boiled Egg Yang Seperti Ini Bahannya Tetapi Kita Akan Coba Mengganti Telur Biasa Menjadi Telur Emas Dan Apa Yang Akan Terjadi Terjadilah It's Done It's Done Berarti Tidak Ada Penambahan Kualitas Buktikan Oke Kita Buktikan Kalian Fokus Ke Slot 4 Di Cheat Engine Dan Kita Akan Lihat Ketika Kita Pindahin Apa Yang Akan Terjadi 1 2 3 Done Sama Saja Kawan Kawan Sama Saja Jadi Dari Sini Kita Ambil Tarik Kesimpulan Bahwasannya Apapun Kualitas Bahan Masakannya Ingat Apapun Kualitas Bahan Masakannya Bukan Masalah Jumlah Apapun Bahannya Tapi Kualitasnya Yang Saya Maksud Artinya Satu Satu Jenis Yang Sama Tapi Kualitasnya Berbeda-beda Ternyata Hasilnya Sama Saja Ya Kurang lebih Gitu Baru Telur Belum Susu Belum Keju Tapi Kalau Susu Kalau Keju Susu Nanti Ya Gitu Kita Udah Usah Sampai 4 Kali Coba Kita Persingkat Jadi 2 Kali Coba Aja Gitu Ya Kurang Lebih Gitu Kita Coba Makan Sama Baik Kita Makan Kualitas Golden Dengan Garam Nambah Nambah Stamina Cuman 23 Doang Agak Lain Kurang Lebih Gitu Sudah Secara Start Oke Kita Akan Makan Ini Lumayan Lumayan 2 Ona Ini 20 Ini 66 Karena 23 Terus Yang Ini 86 Ya Sudah Ini Aku Balikkan Lagi Aku Akan Menjadikan 0 Lagi Dan Kita Akan Memulai Memasak Susu 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 Cook This Follow Recipe Kita Akan Memakai Susu Panas Hot Milk Ya Ya Hot Milk Ingat Bacanya Hot Milk Milk Oke Kita Akan Memasak Susu Yang Seperti Ini Saja Make It Kita Akan Buat Ya Gak Perlulah Dikasih Deskripsi Susu Apa Ini Jelas Tulisannya Es Kawan-kawan Agak Lain It's Done Kita Simpen Cetas 14 20 juga Berarti Tadi kan 14 Kalau Dikonversi Ke Desimal Untuk Eksa Desimal Jadi 20 Oke Lanjut Kita Langsungkan Saja Kita Percepat Eh Dosa Pusing Follow Recipe Hot Milk Hot Milk Ingat Hot Milk Ah Gak Lain Kita Ganti Variasinya Kita Ganti Jadi Susu Emas Apa Yang Terjadi It's Done Sama E Kawan-kawan Kocak Skornya Di Slot 2 Sama 14 Juga Dong Eh Cepet Cepet Ke Cepet Ke Dosa Pusing Kawan-kawan Hot Milk Kita Kasih Variasi Yaitu Kita Kasih Garam Eh Garam Gulo Gulo Susu Pake Garam Cep Mana Ceritanya Agak Lain Sorry Susu Yang Kecil Tapi Tapi Pake Gulo Susu Manis Susu Manis Looks Better Oke Rewrite The Recipe Resipi 18 Berarti 24 Bener gak 24 Kita Hitung dulu Kita Hitung Eksadesimalnya Ternyata 18 Eh Salah 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 24 Secara Desimal Berarti Skornya 24 Oke Dan Kita Akan Lihat Kalau Misalkan Susu Emas Apa Hasil Cepet Hot Milk Hot Milk Ingat Susunya Kita Ganti Susu Emas Golden Ya Masa Itu Wadahnya Bae Yang Emas Agak Lain Ya Mungkin High Quality Maksudnya High Quality Milk Katonyo Ingat Katonyo Tapi Ingat Skornya Ternyata Kita Apakah Sama Sama Saja Kawan-kawan Agak Lain Susu Kecil Tanpa Gula Susu Golden Tanpa Gula Ya Skornya 14 Juga Dan Susu Susu Dengan Gula Tapi Susu Kecil Ini Susu Yang Golden Dengan Gula Ya Pada Akhirnya Terbukti Sama Dengan Yang Telur Sama Saja Kawan-kawan Yang Membedakan Kualitasnya Adalah Jumlah Bahan Yang Dipakai Atau Jumlah Atau Alat Yang Dipakai Juga Gitu Ya Kawan-kawan Oke Lanjut Ini Kita Buang Baik Nggak Usah Pusing Tapi Aku Penasaran Kalau 18 Berapa Coba Lihat Kita Angka Staminanya Bener atau 24 Bener dong 24 Kawan-kawan Terbukti Sangat Terbukti Sekali Agak Lain Aduh Hilang Oke Ini Kita Buang Lagi Susu Sudah Telur Sudah Keju Belum Kita Coba Keju Kita Keju Kita Pakai Kita Pakai Resep Cheese Fondue Kauan-kauan Cheese Fondue Kebetulan Tau Aku Kalau Resep Resep Simple Seperti Apa Resep Yang Bagusnya Seperti Apa Kauan-kauan Kalian Saksikan Untuk Alat Ini Alatnya Ini Doang Sudah Itu Untuk Keju Jelas Keju Yang Kecil Kecil Keju Kecil Kita Akan Coba Cepet Cepet Baik Kali Skornya Berapa Aduh 2B Skornya 2B Ngitung Lagi Aku Kocok 2B Itu Berapa Lagi Balik Ke Heksadesimal Ketik Ini Kita Hapus Dulu Ketik 2B Skornya Desimal 43 Oke 43 43 Skor Hasil Resepnya Dan Kita Akan Mencoba Untuk Memakai Keju Yang Golden Keju lah Keju Emas Skornya Gimana Penasaran Gak Tuh Ayo Penasaran Gak Tuh Agak Lain Try A Select Variation Biasa Langsung Ae Tinggal Cuma Tuker Tuker Ini Doang Kejunya Pake Keju Golden Ini Keju Golden Ini Cheese Cheese Agak Lain Haha Apakah Skornya Berbeda Kan Beda Secara Bahan Ini Satu Keju Biasa Ini Satu Keju Golden Sama Saja Sama Baik Sama Baik Agak Lain Tadi Berapa 43 Kalau Dari 2B Dikonversi Ke Desimal Hexadesimal 2B Dijadikan Desimal Jadi 43 Ah Iya dong 43 Nggak Salah Nggak Salah Nggak Lain Sekarang Kita akan Pakai Variasi Resep Yang lebih Complete Lain Entah Entah Tunggu Tunggu Sebentar Agak Lain Cheese Fondue Untuk Alat Kita Tambahin Tambahin Kalau aku Nggak Salah Teken Kenapa Kita kasih Garam Untuk Alat Sudah Cukup Pot Knife Sama salt Tinggal Yang ini Kita campur Disaksikan Kawan-kawan Keju Kecil Kita Kasih Wine Mabok Sekalian Agak Lain Looks Better Than One Before But Itu catet Kawan-kawan Masa pusing Skornya Berapa Saksikan Sendiri 35 35 Gue konversikan Lagi Lagi Nyatet Lagi Tadi Tulisannya Itu 35 35 Saya Cera Simal Harganya Skornya Jadi 53 Kawan-kawan Skornya Jadi 53 Oke Dan Kita Akan Coba Resep Yang Sama Dengan Variasi Yang Sama Tinggal Tuker Kualitas Bahan Saja Dari Keju Biasa Jadi Keju Kug Golden Apa Yang Terjadi Terjadi Terjadilah Ya Gitu Oke Langsung It's Done Sama Baik Barticu Sama Baik Tigo Tigo Limo Jugo Pak Tigo Limo Jugo Yang Di Slot Tigo Ini Kan Yang Golden Sama Baik Dan Bener Tigo Limo Kalau Ditesimal Konversi Desimal Jadi 53 Bener Loh 53 Kurang lebih Gitu 53 Oke Nah Sekarang Tinggal Permasalahnya Adalah Kalau Memang Tidak Ada Pengaruh Antara Bahan Yang Kualitas Biasa Saja Dengan Yang Kualitas Golden Terus Kita Mau Menang Lomba Pakai Apa Nah Ini Jawabannya Sangat Simple Kawan Kawan Yaitu Anda Memakai Bahan Masakan Yang Paten Yang Kuat Ini Kalau Aku Boleh Contoh Kita Ambil Contoh Aku Punya Satu Andalan Selain Relaxation Aku Akan Memakai Coklat Cake Tapi Kalian Saksikan Kalian Saksikan Sendiri Untuk Alat Sudah Aku Pakai Alat Yang Paling Komplit Dari Knife Whisk Oven Dan Untuk Bumbu Aku Pakai Sugar Gula Dan Disini Aku Akan Memakai Telur Kualitas Normal Kawan Kawan Telur Kualitas Normal Kita Akan Lihat Apa Yang Terjadi Berapa Skornya Telurnya Normal Cuman Aku Ada Coklat By It's Done 47 47 Ngitung Aku Berapa 47 XL Desimal 47 Berapa Desimal Yang Aku Dapat 71 Lumayan 71 Tapi Agak Kurang Kalau Menang Lomba Tapi Terlepas Kita Bukti Lagi Biar Kalian Puas Kadang Kadang Kurang Puas Makanya Mungkin Videonya Agak Panjang Karena Mengenai Eksperimen Agak Lain Kita Akan Tuker Telurnya Jadi Telur Golden Telur Golden Ini Coy It's Don Sama Baik Kocak Sama Baik Pak Kalau Sama Baik Terus Kalau Pengen Skornya Bagus Gimana Kue Coklat Ini Caronya Kue Coklat Ini Kita Tambahin Satu Bahan Lagi Coy Baru 4 Slot Terpakai Pak Tapi Ngomong Coklat Cukup 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 Sangat Cukup Cukup Kita Akan Pakai Strawberry Apel Anggur Sama Pineapple Ini Resep Andalan Saya Kalau Pengen Menang Lombak Kalau Bukan Yang Ini Kalau Terlepas Dari Mau Menang Atau Tidak Ada Lagi Manggang Bunyinya Tok Tok Agak Lain Lurus Better Iya Kita Catat Dulu Berapa Skornya Coy 5 B Pak 5 B Berapa Nih 5 B Itu Coy Kita Kalkulasikan Dulu Coy Nah 5 B 91 Skornya Coy Probability Untuk Menang Lombak Sangat Tinggi Tapi Setinggi Tingginya Tergantung Nasib Kalau Nasib Menang Menang Kalau Nasib Kaga Kaga Kurang Puas Kita Masak Lagi Coklat Cake Coklat Cake Kita Masak Lagi Cuman Kita Tuker Telurnya Dengan Telur Golden Kiro Kiro Sama B Apa B B Coy Coy Sama Sama Kawan Kawan Satu Dua Tiga Empat Lima Clon Empat Fokus Beng Kita Simpan Sama Bae 5 B Coy 5 B Kurang Lebih Gitu Kawan Kawan Ya Sudah Kanu Sama Bae Tadi Yang Ini Tadi 71 Ya Ini 71 Yang Skor Desimal 47 Kita Makan Ini Ya Bener 71 Stamina Kita Nolin Lagi Terus Kita Makan Yang 5 B Bener Jadi 91 Ini Agak Lain Bener 91 Jadi Cara Untuk Mengetahui Hasil Masakan Kita Apakah Berkualitas Atau Tidak Itu Bukan Dari Kualitas Bahannya Tapi Seberapa Banyak Bahan Yang Dipakai Dan Bahan Itu Apakah Lebih Lebih Apa Itu Dengan Bahan Biasa Pasti Akan Lebih Rendah Dibanding Yang Dengan Bahan Full Terbukti Kan Ini Yang Disini Yang Disini Ini Kan Kue Coklat Yang Pakai Bahan Biasa Saja Skor 71 Coy Kalau Yang Ini Bahan Lengkap Yang Pakai Apa Buah Buahan Buah Apel Buah Anggur Buah Strawberry Sama Buah Nanas Jadinya Skornya 5B Disini Selan 4 Atau 91 Gitu Coy Kurang lebih Gitu Nah Sekarang Dengan Bahan Dengan Ini Kalian Kalau Kalian Sadar Ini Tanggal 22 Musim Semih Artinya Aku Akan Bisa Untuk Ikut Festival Apakah Aku Akan Menang Atau Tidak Kita Saksikan Sama Sama Tapi Masuk Festival Masa Langsung Ngomong Itu Ngomong Sama Gormet Langsung Ngomong Sama Ini Aku Akan Save Di Point 4 Kita Akan Coba Melihat Ini Kue Coklat Yang Biasa Saja Yang Biasa Saja Kawan Kawan Cepat Kebeda Saya Pusing Kiro Kiro Itu Apa Menang Apa Tidak Coy Cepat Kebeda Maybe A Little More No This Is Very Good Just As Is Artinya Masakan Itu Biasa Coy Ini Artinya Udah Menang Itu Pak Udah Menang Itu Kelihatan Tusian Yang Menang Ya Mantap Dah Congratulations Tuhan Oke Kita Sekarang Lur State Lagi Sekarang Kita Pakai Yang Kualitas Yang Luar Biasa Tapi Ingat Ini Kan Cuma Pembuktian Doang Walaupun Tidak Penting Sebenarnya Karena Yang Terpenting Tadi Di Konten Kita Adalah Melihat Apakah Terbukti Memakai Telur Emas Akan Lebih Baik Hasilnya Atau Misalkan Memakai Susu Mas Atau Keju Apakah Hasilnya Lebih Baik Ternyata Faktanya Adalah Tidak Ada Pengaruh Apa Apa Yang Artinya Sama Saja Coy Nah Ini Dek Dekan Ini Pak Bukan Apa Kalau Aku Kasih Tau Ke Anda Dia Ini Untuk Menang Lomba Ini Masalahnya Berkaitan Dengan Probabilitas Apakah Kita Bisa Menang Apa Tidak Itu Kadang Random Juga Bukannya Apa Kadang Aku Pernah Lihat Streamer Orang Dia Itu Pake Relaxation Tidak Menang Sial Padahal Relaxation Tidak Kalau Aku Boleh Spoiler Itu Skor Stamina Penambahnya 100 Lebih Tidak Sampai 91 Kurang Lebih Gitu Jadi Pada Akhirnya Random Juga Tapi Terselepas Dari Itu Sekarang Aku Menang 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 Adalah Rico Kurang Lebih Gitu Ya Sudah Semoga Video Ini Dengasih Info Penting Juga Tidak Sebenarnya Cuma Seru Seruan Yang Penting Itu Ngetahui Bahwa Terbukti Aku Memakai Cheat Engine Terbukti Banget Bahwa Memakai Telur Kualitas Normal Atau Susu Kualitas Normal Atau Keju Kualitas Normal Sama Saja Dengan Memakai Keju Telur Atau Susu Kualitas Emas Ini Yang Aku Bahas Tentang Kualitas Makan Kualitas Bahan Masakannya Bukan Tentang Jumlah Bahan Yang Dipakai Kano Beda Masakan Yang Maka Bahan Biasa Saja Dengan Bahan Yang Komplet Itu Beda Nanti Hasil Skor Jadi Perlu Diingat Dulu Batasan Masalah Kita Apa Oke Semoga Video Ini Menghibur Anda Mantap Kano Dikatuh Penting Kaga Juga Oke Videonya Kana Aku Akhiri And I Will See you In the Next Video See ya Vals See you This time